Nah sobat semuanya kita balik lagi kita akan mereview dari koleksi Pak Heri untuk yang lainnya Nah gini Pak saya itu punya pusaka dia ada kalimat Toyibahnya Kalau menurut Pak Heri sendiri hal-hal seperti itu apakah memang ada Pak? Ada Memang ada? Bahkan ada yang pamornya itu pamor tiba ada yang memang asli tua Oh gitu ya Saya pernah ingin Pak berbunyi ke rumah salah seorang teman saya disitu gini Pak Saya lihat ada pamor dia berbentuk seperti lakot Allah Itu seperti itu Waktu itu saya mau memaharinya tapi saya enggak punya uang waktu itu Waduh saya berminat tapi enggak punya uang Sama orangnya gini Pak Enggak apa-apa sama bawa saja nanti uangnya belakangan enggak Wah saya enggak enak Saya itu kalau punya utang itu enggak ini enggak enggak serem kurang enak waktu itu Akhirnya Waktu itu saya taruh di atas lemarinya orangnya Pak Tak taruh di atas lemarinya disitu Sekitar satu mingguan saya datang lagi Mau saya tebus kerus tersebut Tak raba-raba gini Pak enggak ada Gak ada tertanyakan ke orangnya Loh Pak yang kira-kira yang kemarin saya taruh di sini kemana Wah sudah laku mas Disuruh bawa enggak mau Aduh Belum juduh Nah disini tadi Sobat Waktu saya ke Pak Heri Beliau ternyata punya Tapi berbentuk pamor panget Pamor dia berbentuk lakot Allah Nah daripada penasaran Langsung saja kita akan melihat karisnya seperti apa ini Sobat Ini Pak Kalau boleh dibilang ini untuk warangkanya termasuk Enggak enggak tua Pak Enggak terlalu tua Enggak terlalu tua Tapi bagus ini Sobat Warangkanya Peloannya pun juga Apa ya Boleh dibilang bagus lah ini Sobat Termasuk apa ya Boleh dibilang ini warangkanya juga wangun loh ini Sobat Hehehe Karena lah Dia ngetrap langsung di Di warangkanya Trap-trapannya juga Enak banget gitu Pas banget gitu loh Tadi memang warangka ini Berarti Memang dibuat Untuk Usaka ini Usaka ini Gitu Sobat Nah Pamor Lapad Allah Mungkin kalian juga Sering juga ya Melihatnya Itu seperti apa Tapi Disini Uniknya Dia ada di Estimasi tanggung Majapahit Gitu kan Wih Tadi dulu Majapahit itu Islam sudah masuk Islam sudah masuk Bisa di Apa ya Bisa dibilang Mungkin Kalau Islam masuk kan Di Majapahit Akhir mungkin kan Mungkin 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 loh ya Karena apa Kita juga pernah membaca Sebuah sejarah Katanya Sebenarnya Di Majapahit itu Sebenarnya juga ada Islam Tapi Tidak terlalu Apa ya Terlalu besar gitu loh Gitu kan Sempatnya itu Sempatnya itu Semacam komunitas Gitu Cuma Sedikit disana Mungkin seperti itu Belum bisa dikatakan Belum menyebar gitu Kalau di Majapahit akhir kan Sudah agak Agak besar gitu ya Nah Kita akan melihat Seperti apa sih Kerisnya Boleh pak ya Boleh pak ya Nah sobat semuanya Coba kalian perhatikan ini Nah Ini masuk dapur apa ini pak Itu Dolok Dolok ya Dolok ini Soboran sama Luk 5 Ada soborannya Nah Dia memakai Luk 5 Ada soborannya Ini dua ini sobor Kandeknya ini Lukas atau polos Dan dia ada gerena Nah Ini soboran Sebaliknya Sebaliknya Jelas Nah Istimewa Apa Pamoran awalnya itu Dimana Kalau kalian melihat Disini Nah Disini memang Gak ada pak ya Karena Pamornya ada di Bagian Sor-soran ini soboran Nah 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 Kalau boleh Bilang ini Tadi sebenarnya Waktu saya buka Saya langsung tahu Wah Ini ada lapat Allah Tak kira pak Heri gak tahu Beneran Sama kayak yang tadi Wah Pak Heri ini gak tahu ini Ternyata saya Dikannya tahu duluan Itu ada lapat Allah Mas Berarti pak Heri tahu Berarti pak Heri memang lebih jeli Maksudnya lebih jeli gitu Dan dia Apa Usaka ini sahabat Kalau boleh dibilang Ini untuk Pamornya ini Dia masih memang masih utuh Dan juga untuk Bilahnya Juga terbilang utuh Dan juga terbilang Kalau boleh dibilang Nitus ini Kalau Besinya ini Saya gak tahu Betul 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 Dan ini Kalau Di zaman maja Pak Heri Kira-kira bisa Ini gak Mengirang-ngirang ini Dulu itu siapa Ya kayaknya Puisupro Puisupro itu kan memang Hanya bagi Yang sebelumnya Gitu Gitu Nah sobat semuanya Kenapa saya bilang Setiap pecinta Tosan Aci Pasti diam Kalau menanggungkan sesuatu itu Pasti berbeda-beda Pak Heri Bilang ini Kemungkinan dia Produknya dari Ibu Supo Kira-kira seperti itu Tapi kalau saya pribadi Kemungkinan Memang ini buatan Majapahit Tapi Ibu nya Kalau boleh dibilang Pak Heri Tahu gak ini selain Lapat Awang ini ada Apalagi yang dia Pempunyai kirekatnya Ibu usahakan apaan dengan ini Coba amin Ini ya pamurnya Pamurnya ini Mijitimun Mijitimun bisa dibilang Mijitimun bisa dibilang Melati Ronce Mengkon Ini kan ada melatihnya Ini mengkonnya Nah ini mengkonnya Nah ini Ini pamurnya juga istimewa Pak Selain itu Selain itu Gak tau Gak tau Biar saya kasih tau Pak Heri Dimana istimewanya Kireksi ini Istimewa pertama Dia Memang ada Pamur Kalau boleh dibilang Kalau boleh saya bilang ini Kayak semacam Pamur Tiban ini Pak Pamur lahat Allahnya Pamur Tiban Pamur Tiban itu adalah Pamur yang Tidak direka oleh Sang Bu Jadi dia memang Betul-betul Anugerah dari yang Maha Kuasa Itu adalah Terbentuk sendiri Itu Pamur Tiban Nah Dia kenapa Saya juga bilang Selain dari Pamurnya tadi Ada satu juga yang istimewa Dia memakai Pesi cegelohan Gak paham Nah Untuk Pesi cegelohan itu Biasanya Identik dengan Produknya Atau buatan Empu Jigjo Empu Jigjo Majapahit Nah Daripada kalian penasaran Biar ini Dibagang oleh Pak Heri Biar nanti Saya Dekatkan kameranya Gitu Biar kalian juga tahu Mana sih Lafad Allahnya itu Mana sih Pesi cegelohannya itu Amin Pak Nah Ini Sobat Ini tadi yang Dibilang Pak Heri Boleh Dibilang Apa Pak Mijitimun Atau Melati Atau Melati Winengku Winengku Nah Ini Sobat Lafad Allahnya Dimana Ini ada Di sororan ini Sobat Coba kalian perhatikan ini Nah Ini kan membentuk Lafad Allah Nah ini Nah ini 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 Gini Pak Betul Baliknya Juga Baliknya kayak Nah Untuk baliknya ini Ya sama Hampir-hampir sama memang Cuma untuk yang Di baliknya yang tadi itu Lebih jelas Nah ini Kayak gini Nah ini seperti ini Nah Ya Lalu untuk Pesi cebloan Itu ini loh Pak Nah Baru tahu Pak Pak Heri Baru tahu Baru tahu ya Tidak setel itu Mas Lanjutkan Tentu didak Saya Nah Ini Sobat semuanya Amit Pak Boleh saya pegang Nah ini Sobat semuanya Ini adalah yang dinamakan Dari Pesi cebloan Dan ini Pesi ini Ini ciri khas Dari empu jikjo Yang ada di Majapahit Nah ini Ini Nah Coba kalian perhatikan Nah Perbedakan ini Dengan Garis-garis yang lainnya Karena apa Karena Kalau boleh dibilang Setiap empu itu Pasti dia Memiliki ciri khas Tersendiri Entah itu Dibentuk Gerenengnya Entah itu Dibentuk Katakanlah Gandiknya Gandiknya Bisa juga Disirah cecaknya Seperti itu Nah kalau yang saya pelajari Ini Sobat Sepengetahuan saya Satu-satunya Empu yang Memakai Pesi cebloan Itu adalah Empu jikjo Dari Mojapahit Pak Itu Kalau empu Siapa tadi Panjana Supo Kalau empu Supo Dia membuat Pusakanya itu Lebih bagus lagi Karena Beliau Adalah Kalau boleh dibilang Lurahnya Empu Pemimpinnya Para empu Yang ada di Majapahit Seperti itu Tapi ya Enggak tahu lagi ya Kalau memang Empu Supo Itu Membuat Ada yang Pesinya Cebloan Seperti ini Saya juga Kurang tahu Tapi yang saya Pelajari selama ini Cobalah Untuk teman-teman Tanyakan kepada Teman-teman Yang lain Pecinta yang lain Kalau Pesinya cebloan Ini Masuk tangguh mana Insya Allah Estimasinya juga sama Majapahit Dengan empunya Empu Cicco Gitu Pak Sebenarnya ada Tuah tersendiri Pak Tapi saya lupa Tapi saya lupa Dan rahasiakan Enggak Enggak Saya rahasiakan Tapi memang saya lupa Saya pernah membaca Sebuah Apa Pengetahuan seperti itu Kalau Bersifat pengetahuan Masa dirahasiakan Itu Pak Enggak Nah ini tadi kan Pak Heri Enggak tahu Ini saya kasih tahu Ini Pak Untuk Pesinya Seperti ini Coba Pak Heri Mengambil Kolesi yang lainnya Coba Panjendengan Bedakan Ada enggak Yang seperti ini Untuk kerus Yang lainnya Saja Yang mana Gitu Monggo Nah Coba Nah ini Nah Enggak kan Enggak ada kan Nah Ini adalah Salah satu ciri Memang Pak Disini cirinya Ini Nah Dan ini Termasuk Kerus Yang mendapat Kalau boleh dibilang itu Mendapat berkah Ini Pak Berkat Lah dia punya Pamertiban Dengan Lampak Allah Berarti Oleh mahal Mas tahun ini Wah Jangan gitu Kalau saya naksin Nanti dimahalkan Gitu Saya Ametha Saya Bukan bermaksud Untuk Wah Ini nanti Jadi mahal Ini Enggak Gitu Saya Memberikan Sebuah Katakanlah Kalau saya Punya Pengetahuan Seperti ini Kalau memang Pak Heri Selama ini Belum tahu Jadi kita Ini Gini Saling bertukar Informasi Seperti itu Saya Tahu Sepuh Besinya Sepuh Saya Belajar Untuk Masalah Empu-empu Tangguh Jarang Yang saya Belajari Kesepuhan Besi Sama Pamor Banyak Seperti itu Kalau Memang Apa ya Kalau Empu Supo Itu Beliau Memang punya Banyak Sekali Nama Kalau Di Belambangan Waktu Dia Menjadi Teluk Telik Sandi Bukan Bukan Saat Menjadi Telik Sandinya Untuk Mengambil Kembali Pusakanya Majapahat Yang Dicuri Katakan Dalam Tanda Kutip Di Belambangan Dia Memakai Nama Pitrang Jadi Makanya Beliau Dapat Sebutan Empu Pitrang Dan Dan Kerisnya Punya Ciri Pak Juga Saya Punya Banyak Itu Nah Waktu Kembali Beliau Punya Karena Dikasih Gelar Oleh Saraja Dikasih Tanah Perdikan Di Daerah Sedayu Akhirnya Menjadi Pangeran Sedayu Namanya Banyak Dan Juga Untuk Karya Beliau Mulai Di Pelambangan Dengan Pupitrang Tadi Itu Kayaknya Boleh Dikatakan Karena Itu Berbeda Beda Nah Kalau Di Belambangan Cirikatnya Seperti Ini Waktu Di Majapahit Kirinya Seperti Seperti Ini Waktu Di Sedayu Seperti Ini Dan Konon Kalau Dari Senior Senior Tosan Haji Puncak Dari Tosan Haji Dari Mahakarya Tosan Haji Itu Adalah Ada Di Eranya Sedayu Itu Pak Heri Punya Mungkin Nanti Usaka Sedayu Kalau Saya Kayaknya Punya Satu Di rumah Tapi Bukan Milik Adik Saya Waktu Itu Mau Dimaharkan Saya Kasih Tahu Ini Kayaknya Sedayu Mau Kamu Maharkan Oh Gak Jadi Tahu Ini Sobat Coba Kalian Perhatikan Ini Kalau Pak Yang Ini Juga Dimaharkan G Setelah Saya Kasih Tahu Juga Ini Tadi Masih Masih Anu Mau Dimaharkan Tadinya Pak Tahu Baru Mbak Ari Tadi Sudah Mau Sudah Gak Papalah Dilepas Terlanjur Terlanjur Dia Nenangkan Dulu Mas Dia Nenangkan Dulu Jangan Mulai Ada Rasa Iman Gitu Ya Saya Selama Sampai Sejauh Ini Untuk Koleksi Pribadah Saya Masih Belum Punya Pak Untuk Yang Lafaz Allah Memang Saya Tetap Mencari Tapi Suatu Saat Insya Allah Saya Juga Ketemung 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 Dan ini Jangan dikira Ini dapur dolok Terus Dia Wah Dapur dolok Kurang menarik Sekali Nah Jangan salah Dia punya Berkat Dalam artian Berkat Dia punya Pamor Dia pamor Tiban Tiban Lapad Allah Lapad Allah Ini Cebloan Nah Pastinya Itu Pasti Cebloan Nah Pangor Banyak pamor Nijitimu Pamor Ini Masih Sangat Bagus Dan Juga Utuh Bilah Pun Juga Utuh Nah Oke Untuk Selanjutnya Masih ada Lagi Pak Banyak Masih Banyak Lagi Oke Kita Lanjut Untuk Review Dekare Selanjutnya Dekare Dekare Table anov Sisi Lagi ええ 들 Hai Terima kasih.